Amanat Marga, H.U. Hualing, Jilid 10. Sementara itu suasana boliong ceng yang dikelilingi petohonan itu tampak sangat ramai. Di halaman depan yang biasanya digunakan sebagai lapangan latihan penuh berderet ratusan meja. Hampir di setiap meja sudah siap beberapa macam santapan lezat sebangsa babi panggang, kambing guling, angsa bakar, itik dan ayam panggang. Sudah barang tentu tidak ketinggalan berpuluh guci arak yang tersedia. Di atas meja berserahkan ratusan pisau belati yang gemilapan di samping mangkuk piring. Sedangkan tetamu sama bergerombol di sana sini asyik mengobrol. Saib Pak Sin Leong Wijitia muncul dari ruangan tengah. Ia berdiri di atas undak-undakan dan berseru lantang, banyak terima kasih atas kesediaan para hadirin mengunjungi tempatku yang bobrok ini. Orang siwi tidak dapat melayani satu per satu, terpaksa sekedar menghidangkan apa yang terdapat di sini. Hendaknya hadirin makan minum dengan bebas dan santai, tidak perlu sungkan, anggap saja seperti di rumah saudara sendiri. Ayolah silakan. Di tengah sorak gemuruh orang banyak, wiki mendahului menghampiri meja. Di sambarnya sebilah belati mengkilat, segera ia merobek paha kambing guling dan diiris sepotong dan ditadah dengan sebuah piring. Serentak tamu yang lain antre menirukan kera bersantap secara bebas dan santai ini. Di antara tetamu tampak ban li liuhi yang Y.I.M. Hang Teng, tetap dengan kipas lempitnya. Di depannya berdiri K.W. E. Giyok Hi dan Ciyok Tim. Dengan membawa guci arak wiki mendekati Y.I.M. Hang Teng. Ia menyapa dengan tertawa, Y.I.M. Tai Hiap, agaknya tamu dari jauh yang langka sebagai dirimu ini harus minum sampai mabuk denganku. Y.I.M. Hang Teng mengucapkan terima kasih. Jawabnya sambil mengernyitkan dahi, nanti dulu. Tamu dari jauh yang langka ku kira bukan cuma diriku saja, agaknya kita harus menunggu sebentar lagi. Memangnya selagi wiki menyatakan keheranannya, mendadak Y.I.M. Hang Peng menyurut mundur beberapa tindak. Pada saat itulah dari luar pagar halaman tiba-tiba melayang turun sesosok bayangan ke labu. Muncul seorang tojin berambut putih dan berwajah kurus, berjubah ke huang longgar. Serentak wiki berseru kaget, hi, si suheng, kakak seperguruan keempat, mengapa engkau datang juga? Dengan sorot matanya yang tajam tojin upanan itu menatap Y.I.M. Hang Teng. Ucapnya, lihai benar matuh, telinga sahabat ini. Hahaha, bagus sekali. Atas kedatangan si suheng ini, suasana pasti akan tambah meriah, kata wiki dengan tertawa. Agaknya si suheng belum kenal pendekar dari luar perbatasan kita Banli Liuhi yang Y.I.M. Hang Teng. Oh, kiranya Y.I.M. Tai Hiap, ucap si tojin dengan dingin. Hati giyokhi tergetar juga. Ia tahu tojin ini adalah pejabat ketua Chong Lampai. Dengan tertawa Y.I.M. Hang Penglantas menjura. Sapanya, ah sungguh beruntung sekali hari ini dapat bertemu dengan Chong Lamp Kiam Hek Lulosyampul. Tojin ini memang betul ketua Chong Lampai, namanya Lutian An. Sejak Chong Lamp Seng Gan, tiga belibis dari Chong Lamp San, gugur dalam pertandingan di Wisan, murid keempat angkatan ketujuh Chong Lampai ini lantas diangkat sebagai pejabat ketua. Wiki sendiri adalah murid ketujuh, sebab itulah orang Kang Ong suka menyebutnya sebagai Wiji Tia atau Tuan ketujuh. Sudah sekian tahun Tian An Toti yang tidak meninggalkan Chong Lamp San, sekarang dapat berjumpa, tentu saja Wiki sangat senang. Ia berseru, si Su Heng, sungguh sangat kebetulan kedatanganmu ini, di sini saat ini hadir setian banyak kesatria. Inilah dua pendekar muda, Nona Kwe dan Ciok Siow Hiap, keduanya adalah murid kesayangan Put Si Sin Leong. Giyok Hi dan Ciok Tin memberi hormat, sebaliknya Giyok Ji Usan yang Tian An Toti yang hanya memberi salam dengan mengangkat sebelah tangannya. Melihat tangan orang yang putih seperti pualam itu, diam-diam Giyok Hi membatin, pantas dia berjuluk Giyok Ji Usan Yang, si Imam Sakti bertangan kemala. Sedangkan Ciok Tin juga berpikir, Toti ini bersikap terlalu angkuh. Selagi Giyok Hi hendak menyapa pula, mendadak Tian An Toti membalik ke sana dan menarik tangan Wiki yang hendak melangkah keluar, Hi, kau mau kemana? Hendak ku permaklumkan kepada hadirin yang lain bahwa Ciang Bun Su Heng hadir juga di sini. Nanti dulu, ujar Tian An. Memangnya ada apa? Tanya Wiki heran. Apakah kau tahu sebab apa mendadak ku tinggalkan Cong Leong San dan buru-buru menuju ke sini, tanpa memberi tahu pula lantas masuk ke sini dengan melintas tembok belakang? Tergerak hati Wiki oleh ucapan Tian An ini. Ya, karena bergembira atas kedatangan Su Heng sehingga tidak ku pikirkan hal-hal ini. Ai, usiamu makin tambah tua, tapi sifatmu yang ceroboh tampaknya belum lagi berubah, ujar Tian San dengan menghela nafas. Mendadak nada bicaranya berubah prihatin, apakah kau tahu bahwa saat ini diketahui Leng Hiat Huicu masih hidup di dunia ini dan kini mungkin sudah berada di kota Saan? Terkesiap hati Wiki. Air mukanya berubah, guci arak yang dipegangnya terlepas dan pecah berantakan dengan arak munkrat mengotori jubahnya. Hati Ciok Tim dan Giok Hi juga terperanjat. Meski Yim Hang pengkelihatan tenang saja, tidak urung sorot matanya menampilkan rasa kejut juga. Dari mana Su Heng memperoleh berita ini? Apakah kabar ini dapat dipercaya? Tanya Wiki. Tian An To Jin berpaling dan tanpa bicara ia menudin ke sana. Waktu semua orang ikut memandang ke arah sana, tertampaklah empat To Jin berjubah ke Wu memapah seorang lelaki yang berwajah pucat serupa orang yang habis sakit parah. Mereka dibantu oleh dua centeng, sedang masuk dengan berlarian. Siapa orang ini? Tanya Wiki dengan kening bekernit. Giok Hi dan Ciok Tim sama terkejut melihat orang ini, diam-diam keduanya saling lirik sekejap. Kiranya orang yang kelihatan sakit parah ini adalah si To Jin Misterius yang merampas peti mati kayu cendana di puncak Hoasan itu. Siapa orang ini? Masa tidak kau kenal lagi? Kata Tian An yang aslinya Silu. Wiki coba mengamati lebih jelas. Sesudah dekat, mendadak ia menjerit, Hei, yap, yap liuko. Memang benar To Jin jubah hijau alias kiam hekong cu ini asalnya bernama yap liuko? Saudara sepupu yap jiupet. Dengan langkah terhuyung ia berlari dan menubruk ke dalam rangkulan Wiki sambil berseru, Oh, jitko, sungguh seperti, seperti dalam mimpi saja si Yau terdapat bertemu pula denganmu, baru berucap sampai di sini, langsung ia jatuh pingsan. Seketika para hadirin sama melenggong. Dengan mata melotot Wiki berseru, Se, sesungguhnya apa yang terjadi? Liu Ko, kenapa kau berubah begini sampai hampir tidak kukenal lagi? Lu Tianan menghela nafas, memang sudah ada sepuluh tahun kita tidak bertemu dengan dia. Sampai lohor kemarin, mendadak ia lari ke atas gunung dengan berlumuran darah. Dari ceritanya baru ku tahu lenghiat huicu belum mati, bahkan dia, ia melirik Ciok Tim dan Giokhi sekejap, lalu menyambung, dia tertusuk oleh pedang murid Put Si Sin Leong. Untung diberi pertolongan oleh orang kosan, kalau tidak saat ini mungkin mayatnya sudah membusuk di puncak Hoasan dan rahasia dunia perselatan ini pun tak diketahui lagi oleh orang. Wiki tampak bingung. Lalu ia bertanya sambil memandang tajam ke arah Giokhi, mengapa dia dilukai oleh murid Put Si Sin Leong. Giokhi berlagak berpikir dengan heran, sejenak kemudian baru ia bergumam, apakah mungkin perbuatan gote? Sungguh tak tersangka dia dapat berbuat seceroboh ini. Gote siapa? Sekarang dia berada di mana? Tanya Lu Tianan. Ya, pasti dia, Lam Kiong Peng, ucap Pu Wiki dengan gemas. Ai, tak tersangka murid kesayangan Put Si Sin Leong bisa bertindak demikian. Kami pun tidak tahu seluk-beluknya, cuma kami tahu sekarang gote berada bersama seorang perempuan si BWE, juga Binsan Siang Hiap telah. Belum lanjut ucapan Giokhi, segera Wiki memotong, jadi perempuan di dalam kereta itulah maksudmu. Ah, kenapa tidak sempat kulihat jelas dia? Menurut pendapatku, mungkin dia memang menguasai ilmu awet muda, ujar Giokhi. Wah, tentu juga kungfunya telah maju lebih pesat, tergetar juga hati Wiki. Mendada ia berseru, eh, di mana kedua Tiang Sun bersaudara? Y.I.M. Tai Hiap, ke mana Tiang Sun Siang Hiap? Y.I.M. Hang Peng sedang termenung. Ia angkat kepala dan menjawab dengan bimbang, tadi masih di sini, entah ke mana sekarang tampaknya dia juga menyembunyikan sesuatu perasaan, dengan sendirinya orang lain sukar mengetahuinya. Wiki menghela nafas menyesal, ucapnya, sungguh sayang. Baru saja Sin Leong menghilang, dunia Kang Ho lantas kacau lagi. Semoga Sin Leong belum mati seru Lu Tian Ang mendadak dengan nada sinis. Wiki tidak merasakan nada sinis ucapan Seng Su Heng. Ia membangunkan Yap Liu Ko dan diajak berdiri di depan hadirin yang sudah berkerumun itu. Diumumkannya tentang munculnya kembali iblis perempuan Leng Hiat Huizu serta murid murtad putsi Sin Leong yang membantu kejahatan iblis perempuan berdarah dingin itu. Serentak orang banyak bersorak mendukung usaha penumpasan yang diperakarsai Wiki itu. Kening Ye Im Hang Peng berkenyit melihat gerakan yang dikobarkan Wiki itu. Diam-diam ia pun merancang tindakan apa yang harus dilakukannya. Ia pikir kesempatan baik ini akan dipergunakannya untuk mencari pengaruh. Saat itu Bin San Ji Ye U diam-diam sedang menguntip jejak lam Kiong Peng. Dilihatnya sesudah anak muda itu menyelesaikan pemakaman, lalu bersama kereta kuda kecil itu masuk ke kota Saan dan langsung masuk ke sebuah toko hasil bumi yang besar. Tiang Sun Kong berdua berdiri jauh di bawah umper rumah seberang. Diam-diam mereka saling bertanya, Jika perempuan ini bukan Bwe Kim Soat, untuk apa dia menyuruh kita berdua menguntiknya? Begitulah dengan bimbang mereka menunggu setian lama di situ. Tiba-tiba dari seberang datang seorang membawakan secarik surat dan diangsurkan kepada Tiang Sun Tan dengan hormat. Lalu tinggal pergi lagi. Bin San Ji Ye U sama melengat. Mereka membuka surat itu dan dibaca, Ternyata surat dari Lam Kiong Peng yang minta Bin San Ji Ye U suka mampir untuk mengobrol. Rupanya penguntitan mereka telah diketahui dengan baik oleh Lam Kiong Peng. Mereka saling pandang sekejap. Waktu memandang lagi keseberang, Lam Kiong Peng terlihat berdiri di depan pintu sana dan sedang memberi salam dari kejauhan. Meski kedua orang ini sudah cukup berpengalaman, bingung juga menghadapi adegan demikian. Dengan kikuk mereka berseru dari jauh, terima kasih atas maksud baikmu, sampai berjumpa lain kali saja. Habis itu cepat mereka melangkah pergi dan tidak berani menoleh lagi. Lam Kiong Peng menyaksikan kepergian mereka, senyum yang menghiasi wajahnya mendadak lenyap. Ia menghela nafas dan masuk ke dalam. Nyata anak muda ini sedang dirundung kemurungan. Meski kufunya tinggi dan keluarganya kaya, tapi ada juga urusan yang menekan perasaannya tanpa bisa diselesaikannya. Saat itu Bwe Kim Soat lagi duduk memandangi lampu. Di atas meja tersedia macam-macam buah segar sebangsa anggur, apel, jeruk dan lain-lain, tapi tiada satupun yang menarik perhatiannya. Bwe Kim Soat tetap termenung memandang lampu, entah apa yang sedang dipikirnya. Langkah kaki Lam Kiong Peng yang berat ternyata tidak mengganggu lamunannya, bahkan dia tidak memandangnya sekejap pun. Wajahnya yang agak putih mulus kelihatan serupa batu kemala. Sampai lama sekali, akhirnya Bwe Kim Soat menghela nafas perlahan dan bertanya, mereka sudah pergi? Sudah, jawab Lam Kiong Peng, entah untuk apa mereka menguntit kemari. Memangnya mereka benar telah mengenali dirimu. Apakah kau khawatir? Tanya Kim Soat. Khawatir apa? Mungkin kau pikir bila diriku dikenali orang, tentu akan tidak menguntungkanmu dan bisa jadi engkau takkan, takkan mengurus diriku lagi, sebab aku kan seorang iblis yang dikutuk orang persilatan. Jika kau bantu diriku, tentu engkau juga akan dituduh sebagai sampah masyarakat persilatan. Apalagi engkau adalah anak murid guru ternama, murid Put Si Sin Leong, mana boleh membantu iblis perempuan yang jahat ini? Lam Kiong Peng diam saja tanpa memberi komentar. Padahal moral dunia persilatan hanya hak khusus bagi beberapa orang tertentu saja. Bila mana ada sepuluh orang tokoh bulim menganggap engkau adalah orang jahat, maka engkau sudah dipastikan akan menjadi orang maha jahat, sebab setiap perbuatanmu tetap akan dianggap salah. Bahkan anak murid Si Sin Leong yang terhormat pun tidak berani bicara keadilan, sebab orang lain pun belum tentu mau percaya biarpun kau katakan apa yang kau ketahui sebenarnya, B.W.E. Kim Soad terus mengutarakan kedongkolan hatinya. Gemerdep Sinar Mat Jelam Kiong Peng, tapi tetap diam saja. Mendadak B.W.E. Kim Soad tertawa. Katanya pula, tapi engkau jangan khawatir. Di dunia persilatan sekarang, kecuali kita berdua tiada orang ketiga yang berani memastikan aku. Sampai di sini mendadak ucapannya terputus, sebab di luar telah bergema gelap tertawa seorang yang kemudian berkata, Sekali ini engkau keliru, Kong Jok Hoi Chu. Airmu Kalam Kiong Peng berubah. Ia membentak, siapa segera ia memburu ke depan jendela. Ketika daun jendela terbuka, dengan enteng melayang masuk seorang. Lebih dulu ia menjurah, lalu berkata dengan tersenyum, karena keadaan luar biasa, demi menghindarkan matah, telinga orang, terpaksa aku masuk dengan menerobos jendela. Mohon maaf, suaranya lantang, sikapnya gagah. Orang ini ternyata pendekar di luar perbatasan ban liliuhi yang Y.I.M. Hang Peng. Tercengang Lam Kiong Peng. Muka B.W.E. Kim Soad yang putih-pucat menampilkan semacam perasaan aneh. Dengan gemulai ia berbangkit, katanya, kau bilang apa? Tapi Y.I.M. Hang Peng lantas mengalihkan pembicaraannya terhadap Lam Kiong Peng. Keluarga Lam Kiong memang kaya raya merajai kolong langit ini. Tak tersangka jauh di kota saat ini Lam Kiong Heng juga mempunyai tempat tinggal semuah ini. Lam Kiong Peng cuma tersenyum dan balas menghormat. Kau dengar tidak ucapanku kembali B.W.E. Kim Soad menegur. Y.I.M. Hang Peng tertawa, katanya, nama Kong Jok Hucu mengguncangkan dunia kangong, mana berani ku lewatkan setiap kata nona? Hektometer, mungkin agak terlalu banyak apa yang kau dengar. Mendadak B.W.E. Kim Soad menarik muka sambil meluncur maju, sebelah tangannya segera terjulur ke depan. Namun Y.I.M. Hang Peng tetap diam saja. Dengan tersenyum ditatapnya telapak tangan B.W.E. Kim Soad, padahal sekali tersentuh oleh tangan putih mulus itu seketika jiwanya bisa melayang. Selagi Lam Kiong Peng memburu maju, dilihatnya tangan B.W.E. Kim Soad sudah diturunkan. Mendadak Y.I.M. Hang Peng bergelak tertawa. Katanya, haha, sungguh hebat, sungguh kagum. Kong Jok Hucu memang benar burung hang di tengah manusia. Tapi bila mana pukulan Nona B.W.E. tadi dilanjutkan, predikat ini pun tidak tepat kau terima lagi. Sebelum kau bicara lebih jelas, dengan sendirinya tak dapat ku binasakan kau. Oh, jadi kalau selesai ku bicara, segera Nona akan membunuhku? Orang yang tahu terlalu banyak, setiap saat pasti ada kemungkinan tertimpa maut. Ah, jadi aku mengetahui terlalu banyak Y.I.M. Hang Peng menegas. Betul, kata B.W.E. Kim Soad. Pandangannya tidak pernah meninggalkan wajah Y.I.M. Hang Peng. Ia tidak berani lagi meremehkan orang. Bila mana seorang tidak menghiraukan sebuah tangan yang setiap saat mungkin dapat merenggut nyawanya, maka orang ini jelas lain daripada yang lain. Tiba-tiba Y.I.M. Hang Peng berhenti tertawa dan berkata dengan serius, apabila yang ku ketahui terlalu sedikit, maka orang yang tahu terlalu banyak di kota saat ini sedikitnya ada seribu orang. Kim Soad melengak, apa arti ucapanmu ini? Perlahan Y.I.M. Hang Peng menggeser ke depan jendela, lalu berkata, Nona B.W.M. memang awet muda dan pandai merawat diri. Di dunia ini mestinya tiada lagi yang tahu, Nona B.W.E. yang kelihatan berusia 20-an ini adalah mendiang Kong J.W.C.U. dahulu. Namun, siapa duga, ada arwah gentayangan yang lolos dari bawah pedang Lam Kiong Hang justru muncul di tempat Tui I.I.K.I. Arwah gentayangan yang lolos dari pedang kugumam Lam Kiong Peng dengan bingung. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba B.W.E. Kim Soad berkata, Jangan-jangan siap. Ya Pliu Kho itu belum mati. Y.I.M. Hang Peng mengangguk. Ya, dia terluka parah, tapi belum mati. Ah, kiranya dia tidak mati, tukas Lam Kiong Peng dengan melenggong. Meski nadanya terkejut, tapi juga membawa rasa bersyukur. Dengan keheranan Y.I.M. Hang Peng memandangnya sekejap dan merasa tidak mengerti akan jalan pikiran anak muda itu. Meski Ya Pliu Kho cuma terluka parah dan belum mati, sekarang Lutian An telah meninggalkan Cong Lemsan dan berkumpul di tempat Jitsutenya, yaitu Wiki. Segenap kekuatan yang berada di San sekarang sedang dikerahkan untuk mencari kalian berdua, demikian tutur Y.I.M. Hang Peng. Aku merasa tidak mampu memberi bantuan apa-apa, tapi juga tidak tega duduk berpeluk tangan tanpa ikut campur, maka sengaja ku susul kemari. Lam Kiong Kong Cu, apapun kalian cuma berdua. Dua tangan sukar melawan empat kepalan. Apalagi Su Heng dan Susomu juga berada di sana, tampaknya mereka pun tidak dapat membenarkan tindakanmu. Maka menurut pendapatku, ia merandek, dilihatnya B.W.E. Kim Soat sedang menatapnya dengan tajam. Maksudmu agar sementara ini kami menyingkir dulu tanya Lam Kiong Peng. Belum lagi Y.I.M. Hang Peng menjawab, mendadak B.W.E. Kim Soat menyela, tidak, salah. Sebenarnya memang begitulah maksudku, kenapa Nona bilang salah tanya Y.I.M. Hang Peng. Jika aku menjadi dirimu, tentu akan kubujuk dia agar tidak mencari gara-gara, kata Kim Soat. Sebab mestinya dia tahu, barang siapa memusuhi B.W.E. Kim Soat, akibatnya dapat dibayangkan sendiri. Mendadak Kim Soat berpaling ke arah Lam Kiong Peng dan berkata pula, dan bila ku jadi dirimu, segera aku akan pergi jauh, atau segera ku datangi wiki dan memberitahukan padanya bahwa antara dirimu dan B.W.E. Kim Soat sama sekali tidak ada sangkut paut apapun. Sampai di sini mendadak ia tertawa latah sambil berteriak, wahai B.W.E. Kim Soat, engkau sungguh orang yang malang dan juga bodoh. Sudah jelas kau tahu orang persilatan takkan melepaskan dirimu, sebab engkau ini bukan golongan pendekar, bukan orang berbudiluhur, sebab kau jahat. Tapi semua itu pun cukup dibuat bangga olehmu. Hanya untuk menghadapi seorang perempuan seperti dirimu, kawanan manusia yang menamakan dirinya kaum pendekar itu telah mengerahkan segenap tenaga sekota. Lam Kiong Peng diam saja tanpa memberi komentar. Y.I.M. Hang Peng menjadi haran. Pikirnya, kedua muda muri ini tidak serupa kekasih, juga tidak mirip sahabat, entah ada hubungan apa antara mereka berdua ia memandang Lam Kiong Peng sekejap, lalu bertanya, urusan cukup gawat, hendaknya Lam Kiong Heng menentukan langkah. Terima kasih atas maksud baik Y.I.M. Tai Hiap, cuma jumlah lawan terlalu banyak, menghindar untuk sementara adalah care paling baik, kata Y.I.M. Hang Peng pula. Jumlah lawan terlalu banyak. Tapi Cong L.I.M.P. terkenal sebagai suatu aliran terpuji, tentunya takkan menuduh orang secara tidak semena dan tidak memberi kesempatan bagi orang lain untuk memberi penjelasan, kata Lam Kiong Peng. Diam-diam Y.I.M. Hang Peng merasa gegetun. Ia pikir nama busuk Leng Hiat Huichu diketahui siapapun, masa perlu penjelasan apa segala? Belum lagi dia bicara, tiba-tiba B.W.E. Kim Soad menjengek, hektometer, tampaknya kau ini pemuda pintar, kenyataannya engkau sedemikian bodoh. Bagi orang-orang yang menamakan dirinya pendekar budiman dan penegak keadilan itu, sudah lama aku dibenci hingga merasuk tulang. Masa aku akan diberi kesempatan untuk memberi penjelasan segala kata-kata ini jelas diucapkan untuk menyindir Lam Kiong Peng. Y.I.M. Hang Peng pikir, perempuan berdarah dingin ini ternyata cukup tahu diri juga. Dilihatnya Lam Kiong Peng tetap tenang saja meski diolok-olok. Diam-diam ia pun heran, mengapa pemuda yang kelihatan halus di luar dan keras di dalam ini bisa bersabar terhadapnya. Pada saat itulah tiba-tiba ada orang berdehem di luar, lalu Gui Sengin tampak muncul. Agaknya orang ini merasa heran ketika diketahui di dalam rumah mendadak bertambah satu orang. Tapi sebagai orang yang sudah cukup makan asam garam, rasa heran itu sekilas saja lantas lenyap dari wajahnya. Dengan tersenyum hormat ia berkata, mestinya hamba tidak berani mengganggu Kong Cu, soalnya, para saudagar di saat mendengar kedatangan Kong Cu ini, mereka sama ingin bercengkerama dengan Kong Cu serta akan mengadakan perjamuan sekedarnya di Tiantiang Lo untuk menyambut kedatangan Kong Cu dan Nona ini. Entah bagaimana pendapat Kong Cu, apakah su dihadir tidak? Lam Kiong Peng berpikir sejenak, dipandangnya BWE Kim Soat sekejap. Alis Kim Soat tampak bergerak, tapi tidak bicara. Agaknya tanpa bicara pun sudah jelas maksudnya. Tak terduga Lam Kiong Peng lantas bertanya, apakah sekarang? Jika Kong Cu ada waktu. Baik, berangkat kata Lam Kiong Peng. Tentu saja Gui Sengin kegirangan. Cepat ia mengucapkan terima kasih dan mendahului melangkah keluar sebagai penunjuk jalan. Y.I.M. Hang Peng lenggong atas tindakan anak muda itu. Saat ini seluruh kota sedang gempar, para kesatria yang berkumpul di Saan sibuk mencari mereka berdua, sungguh sukar dimengerti Lam Kiong Peng malah menerima undangan perjamuan itu dan sengaja memperlihatkan diri di depan umum. Agaknya Lam Kiong Peng dapat merabah jalan pikiran orang. Dengan tersenyum ia berkata, apakah Y.I.M. Tai Hiap juga akan ikut hadir untuk minum secawan? Terima kasih, jawab Y.I.M. Hang Peng sambil memberi hormat. Sungguh aku tidak mengerti. Soalnya cukup sederhana, potong Lam Kiong Peng. Urusan sudah telanjur begini, daripada menghindar akan lebih baik di Song Song sekalian. Anak murid Sin Leong selamanya tidak kenal istilah lari. Y.I.M. Hang Peng mengangguk, katanya, murid Sin Leong memang gagah perkasa dan pantas dipuji. Sekali lagi terima kasih atas maksud baik Y.I.M. Tai Hiap. Bila kelak berjumpa pula, kita harus bicara lagi lebih asyik, ujar Lam Kiong Peng. Sejak ku masuk daerah Tiong Goan, hanya Lam Kiong Heng saja yang ku pandang sebagai pendekar muda yang akan mengembangkan kejayaan dunia perselatan umumnya. Sayang kita belum sempat berkumpul lebih lama, sampai berjumpa lagi, habis berkata Y.I.M. Hang Peng Melayang pergi melalui jendela. Lugas juga tampaknya orang ini Gumam Lam Kiong Peng memandangi bayangan orang yang menghilang di luar. Hektometer, apa betul jengek B.W. Kim Soat? Lalu ia tanya pula, eh, apakah benar kau terima undangan perjambuannya? Bila engkau tidak ingin ikut. Jika kau mau pergi, masa aku takut selah B.W. Kim Soat? Segera ia berbangkit dan ikut melangkah keluar. Hujan gerimis baru berhenti. Pasar malam kota saat cukup ramai, akan tetapi malam ini lebih banyak orang berkelompok-kelompok. Kebanyakan orang itu pun bersenjata, semuanya orang perselatan dengan wajah prihatin dan sikap tegang. Ketika mendadak tampak muncul dua muda-mudi, yang pemuda gagah dan cakep, yang perempuan cantik luar biasa, seketika berjangkit suara desas-desis di sana-sini. SSST, itu di alam Kiong Peng. SSST, itu di aling Hiat Huicu. Seketika terjadi kegemparan, tapi segera pula suasana berubah menjadi sunyi. Semuanya tidak bersuara, sama terpukau oleh kegagahan dan kecantikan kedua muda-mudi ini. Sejenak kemudian ada yang merabah senjata dan bermaksud turun tangan, tapi ketika terlihat senyuman Bwe Kim Soat yang manis dan lirikannya yang menggiurkan, tanpa terasa tangan yang merabah senjata menjadi lemas. Dan begitulah berpuluh pasang mata menyaksikan kedua muda-mudi itu berlalu di depan mereka. Sesudah lewat agak jauh baru gerombolan orang itu mengikuti mereka dari jauh. Tian-Tiang Lo tergolong restoran terbesar di kota ini, dengan sendirinya segala sesuatunya sudah disiapkan secara semarak, terutama wajah pemilik restoran itu juga bercahaya semarak, sebab hari ini dia mendapat kehormatan dapat menerima kunjungan cuan muda keluarga Lam Kiong yang maha kaya raya itu. Lam Kiong Peng dan Bwe Kim Soat masuk ke restoran Tian-Tiang Lo. Dengan sendirinya berita ini dengan cepat tersiar dan dalam sekejap saja laporan sudah diterima Tian-An Tojin dan Wiki. Kabarnya Lam Kiong Peng ini ahli waris keluarga Lam Kiong yang kaya raya dari daerah Kang Lam itu di tengah jalan Tian-An mencari keterangan kepada Wiki. Ya, dia masih muda. Selain ahli waris keluarga maha kaya itu, dia juga terkenal sebagai murid kesayangan Put Si Sin Leong. Tak tersangka dia terbujuk oleh lenghiat huichu sehingga tersesat, ujar Wiki. Hektometer, anak muda yang tidak menuju ke jalan yang benar, biarpun saudara seperguruan sendiri juga malu untuk membelanya, jengek Lu Tian-An. Tapi apapun juga tindakan kita ini menjadikan lenghiat huichu sebagai sasaran. Mengenai Lam Kiong Peng, sedikit banyak harus kita ingat akan kehormatan Put Si Sin Leong. Itu bergantung bagaimana hubungannya dengan Bwe Kim Soat, kata Tian-An. Hanya sebentar saja rombongan raksasa itu sudah berada di luar Tian-Tiang Lo. Restoran itu segera terkepung dengan rapat. Dengan sendirinya kejadian ini mengguncangkan segenap penduduk kota, disangkainya terjadi kerusuhan apa. Tapi setelah mengetahui persoalan bunuh-membunuh orang Kang Ngau, kebanyakan penduduk cepat menutup pintu dan tidak berani keluar. Menghadapi persoalan orang Kang Ngau seperti ini, biasanya petugas keamanan pemerintah setempat juga tidak dapat berbuat banyak. Yang mereka jaga hanya urusan agar jangan sampai menjalar menjadi gangguan umum. Sungguh tidak ada yang menyangka bahwa keonaran yang timbul ini tak lain tak bukan hanya gara-gara munculnya seorang perempuan cantik, yaitu Leng Hiat Hui Chu. Akan tetapi di dalam restoran, di bawah cahaya lampu yang terang-benderang, Bwe Kim Soat tampak duduk tenang dan anggun. Sudah barang tentu gegar di luar restoran juga membuat panik para saudagar besar yang berkumpul di atas restoran itu. Mereka sama bertanya-tanya, ada kejadian apa dan apa yang akan terjadi? Namun dihadapan Lam Kiong Kong Chu yang terhormat, betapapun mereka tidak berani sembarangan bergerak. Sampai sekarang tiada seorang pun berani melongok keluar jendela. Sekonyong-konyong di bawah terdengar suara bentakan, suara menyuruh memberi jalan. Lam Kiong Peng tahu apa artinya itu. Perlahan ia berbangkit. Ia menuju ke ujung tangga, serupa seorang tuan rumah yang siap menyambut kedatangan tetamunya. Akhirnya berdetaklah suara tangga, terlihat Lu Tianan dan Miki berturut-turut naik ke atas loteng dengan wajah kelam. Dengan tersenyum Lam Kiong Peng menghormat. Ia menyapa, terima kasih atas kunjungan kedua Cian Pua, maaf jika tidak ku sambut jauh di bawah. Lu Tianan hanya mengangguk perlahan saja. Langsung ia mendekati Bwe Kim Soat dan duduk di depannya, tanpa bicara ia angkat secawan arak dan dikecutnya seteguk. Sejak awal ia tetap tidak memandang Bwe Kim Soat, hanya menatap tangan sendiri yang putih mulus. Tak seberapa lama kemudian Lu Tianan membuka suara, malam sudah larut. Bila mana hadirin merasa sudah cukup makan minum, sudah saatnya untuk pulang saja sekarang, suaranya cukup keras hingga dapat terdengar di seantara ruangan, bahkan sampai ke bagian bawah Tian Tian Lo. Segera terjadi kesibukan. Para saudagar itu dapat melihat gelagat tidak enak, beramai-ramai mereka berebut meninggalkan restoran ini. Mereka tidak ingat lagi akan sopan santun terhadap lam Kiong Kong Chu segala. Ruang restoran yang semula ramai dan agak berjubel sekarang berubah menjadi lengang. Mendadak Wiki melangkah ke samping Lu Tianan, ia pun berduduk di situ. Di raihnya poci arak yang terbuat dari timel, langsung ia menuangkan arak dari corong poci ke mulut dan minum beberapa teguk. Sepuluh tahun tidak bertemu, tampaknya kekuatanmu minum arak telah tambah maju, Ucap Bwe Kim Soat dengan tersenyum. Mendadak Wiki membanting poci itu ke atas meja. Dengan muka kelam Lu Tianan berkata, Nona, sudah hampir 30 tahun engkau malang melintang di dunia Kang Ho dan entah berapa banyak orang telah menjadi korbanmu. Kukira saat ini pun sudah lebih dari cukup hidupmu. Toti yang sendiri sudah hubanan, tentu lebih-lebih cukup hidup. Bila hidup lebih lama lagi, bisa jadi orang akan menyebutmu tua bangka, jawab Kim Soat dengan tajam. Hektometer, tampaknya kedatangan kalian sengaja hendak mencari perkara padaku. Ah, masa perlu dijelaskan lagi? Kami hanya berharap Nona mau membereskan diri sendiri saja, jengek Tianan. Membereskan diri sendiri? Kau suruh aku membunuh diri? Hahaha, memangnya kenapa? Kukira kau tidak perlu banyak omong supaya aku tidak perlu melanggar pantangan membunuh. Wah, jika begitu, lekas kau turun tangan saja sebelum kubicara lebih banyak dan mungkin akan membongkar rahasiamu, kata Kim Soat dengan tersenyum. Air muka Tianan Antojin yang kelam itu seketika berubah. Kan sudah kukatakan tidak perlu banyak bicara dengan dia, ujar Wiki. Kering segera ia mengeluarkan senjata andalannya, Liong Hang Siangguan, yaitu sepasang gelang baja. Nanti dulu mendadak Lam Kiong Peng melompat maju. Apakah kau pun ingin mengiringi kematiannya jengek Wiki sambil mendom pelangkan meja? Karuan mangkuk piring berhamburan. Lam Kiong Peng mengibaskan lengan bajunya sehingga meja itu tertahan dan meluncur ke sebelahnya hingga akhirnya menumbuk dinding. Tanpa alasan kalian datang kemari dan hendak membunuh orang. Berdasarkan apa kalian bertindak demikian tanya Lam Kiong Peng dengan tidak senang. Segala urusan harus diselesaikan menurut keadilan. Sekarang kalian menghendaki nyawa kami berdua, sedikitnya kalian harus memberi keterangan kepada setiap orang perselatan yang hadir di sini, apa dasarnya? Kawanan orang perselatan sebagian sudah ikut menerjang ke atas restoran dan siap bertindak. Demi mendengar urayan Lam Kiong Peng yang tegas dan jujur ini, diam-diam banyak di antaranya mengangguk dan bersimpati kepadanya. Lu Tianan memandang sekejap kepada orang banyak, air mukanya tampak rada berubah. Hah, tentunya sekarang engkau merasa menyesal telah banyak bicara denganku. Mestinya begitu datang segera kalian membunuhku, begitu bukan kata Bwe Kim Soat dengan tertawa merdu. Suaranya lantang berkumandang sehingga dapat didengar oleh orang yang berkerungun di luar. Apakah ucapanmu sengaja diperdengarkan kepada kawan bulim di sekeliling sini jengek Tianan Tojin? Betul, kecuali dunia perselatan sudah tidak ada keadilan lagi. Kalau tidak, biarpun engkau adalah bulim Beng Cu, ketua persekutuan orang perselatan, juga tidak boleh meremahkan nyawa orang lain. Gemerdep sinar Matawiki. Mendadak ia tergelak, lalu berseru, jika orang lain, ucapanmu ini tentu akan menimbulkan rasa curiga orang banyak terhadap tindakan kami ini. Tapi kau, perempuan yang berdarah dingin, biarpun kau omong seribu kali lagi, meski engkau mengoceh panjang lebar, akuiki tetap akan menumpaskan bencana bagi dunia perselatan. Lalu ia memandang Lam Kiong Peng dan bertanya, jika kau tahu dia ini lenghiat huicu, mengapa kau bela dia? Melulu kesalahanmu ini saja pantas dihukum mati. Tapi mengingat gelurumu, lekas kau pergi saja. Lekas. Sedemikian keras kau bela dia, memangnya di antara kalian ada sesuatu hubungan yang tidak boleh diketahui orang ejek Lutian An. Mau tak mau Lam Kiong Peng menjadi gusar. Semula ia percaya ketua Cong Lempi dan wiki ini adalah kaum pendekar yang berbudiluhur, siapa tahu tindak dan kata mereka sedemikian kasar. Tiba-tiba terpikir olehnya, di balik urusan ini pasti ada sesuatu yang janggal. Kawanan jago perselatan dapat menerima penderian wiki itu. Nama lenghiat huicu sudah terkenal busuk sejak belasan tahun yang lalu, sekarang pemuda ini membelanya mati-matian, tentu anak muda ini juga bukan orang baik-baik. Padahal tiada seorang pun antara jago perselatan ini yang pernah melihat B.W.E. Kim Soat sebelum ini, mereka kebanyakan cuma membeoblaka. Tadi mereka menaruh simpati kepada Lam Kiong Peng, sekarang berubah pikiran lagi. Memang demikianlah sifat manusia pada umumnya. Diam-diam Lam Kiong Peng menghela nafas. Ia tahu urusan hari ini tidak mungkin diselesaikan begitu saja. Ia coba melirik B.W.E. Kim Soat, dilihatnya orang tetap tersenyum dengan tenang. Dalam pada itu orang banyak lantas berteriak-teriak, buat apa banyak bicara? Bekuk dulu keduanya. Nah, kau minta keadilan dunia persilatan, sekarang bolehlah kita selesaikan berdasarkan pendapat umum, jengek lutianan. Wiki juga tidak sabar lagi. Segera ia putar kedua gelang baja sambil membentak, minggir. B.W.E. Kim Soat tetap tenang saja. Ia bertanya setengah mengejek, kau maju sendirian. Terkesiap juga Wiki. Tiba-tiba teringat olehnya Kung Fu Leng Hiat Hui Chu yang menakutkan itu. Seketika ia tertegun dan tidak berani bergerak lagi. Haha, kiranya orang Kang Ngong kebanyakan adalah manusia yang suka mengekor belaka, Belum lanjut ucapan Lam Kiong Peng, serentak terdengar suara caci maki di sana-sini. Nyata ucapannya telah menimbulkan kegusaran orang banyak. Ikut terjang keluar bersama Kudi Sik B.W.E. Kim Soat kepada Lam Kiong Peng. Diam-diam ia siap bertindak. Meski pihak lawan berjumlah banyak, tapi ia yakin pasti mampu menerjang keluar. Siapa tahu Lam Kiong Peng tetap diam saja di tempatnya dengan pengahnya. Mendadak ia membentak, diam. Bentakan yang menggelegar ini memekakkan anak telinga. Seketika semua orang tergetar diam. Dengan tajam Lam Kiong Peng menatap lulutian an. Teriaknya, segala urusan tentu tidak terlepas dari keadilan dan kebenaran. Justru kepada seorang Kiong Pue serupa dirimu ingin kuminta keadilan. Sesungguhnya apa dosa B.W.E. Kim Soat? Apa kesalahannya? Bilakah dia berbuat kejahatan sehingga memerlukan tindakanmu ini? Lutian Ang jadi melengat. Tak tersangka olehnya anak muda ini dapat bertanya demikian. Dengan kering Lam Kiong Peng berteriak pula, Jika engkau tidak dapat menjawab, Berdasarkan apa pula engkau bertindak atas nama dunia persilatan? Berdasarkan apa pula bicara tentang keadilan dunia persilatan? Bila soalnya cuma mengenai permusuhan pribadimu dengan dia, Mengingat kedudukanmu sebagai seorang pemimpin suatu perguruan terkemuka, Tentu juga harus kau bereskan urusan ini langsung dengan dia sendiri. Andaikan dapat kau cincang dia, Aku juga takkan ikut campur. Tapi bila engkau mengatasnamakan umum bagi kepentingan pribadi dan membual tentang keadilan, Betapapun aku Lam Kiong Peng tidak dapat menerima dan akulah yang pertama-tama ingin minta pengajaran dulu padamu, Dia berbicara tegas dan berani, Mau tak mau semua orang sama melenggong. Airmu kau wiki berubah. Lutian Ang juga tidak tahan, Jengeknya, rupanya kau menantang, Anak muda. Apa boleh buat, ujar Lam Kiong Penglantang. Seorang pemuda hijau plomco berani menantang seorang guru besar dari suatu aliran pedang terkemuka, Sungguh hal ini cukup menggemparkan. Karuan semua orang sama heran dan juga terkejut. Hektometer, tampaknya sombong benar kau, Anak muda. Terpaksa aku mesti memberi hajaran padamu, Jengek Lutian Ang. Lam Kiong Pengh hanya mendengus dan tetap berdiri tegak. Perlahan Lutian Ang berbangkit, Sedangkan wiki menyurut mundur ke samping. Aha, menarik. Rasanya tempat ini kurang luas, Biarlah ku singkirkan lagi meja kursi yang memenuhi tempat ini, Ucap Bwe Kim Soat seperti apa yang akan terjadi ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Lam Kiong Peng tawa tak Bwe Kim Soat memang begitu, Maka ia tidak heran. Sebaliknya orang lain sama terkesiap, Diam-diam ada yang menggerutu, Perempuan ini memang benar berdarah dingin. Setelah ruangan dikosongkan, Kini Lutian Ang berdiri berhadapan dengan Lam Kiong Peng. Silakan mulai berkata Lutian Ang. Nyata ia menjaga gengsi sebagai orang lebih tua dan memberi kesempatan menyerang lebih dulu. Namun Lam Kiong Peng justru tetap diam saja. Jawabnya, silakan Lutian Pwe dulu. Wiki menjadi gusar. Siko, untuk apa bicara tentang peraturan dengan sampah masyarakat perselatan seperti ini? Benar kata Lutian Ang, Berbareng ia melompat maju dan menghantam batok kepala lawan tanpa kenal ampun. Melihat serangan Lutian Ang itu, Ada juga di antara penonton yang merasa penasaran. Sebagai seorang tokoh terkemuka, Menyerang lebih dulu, Dan sekeji ini serangannya. Namun Lam Kiong Peng bukan lawan empuk baginya. Sedikit dia menggeser ke samping, Berbareng itu sebelah tangannya balas menyudok ke perut Tian Ang. Terkejut juga Lutian Ang oleh kecepatan lawan. Sembari mengelak, Tangan lantas memotong ke bawah. Tangannya tampak putih mulus seperti tangan orang perempuan, Tapi membawa tenaga dalam yang dirasyat. Begitulah serang menyerang terus berlangsung. Diam-diam para penonton sama memuji, Anak murid Put Si Sin Leong memang tidak boleh dipandang enteng. Namun apapun juga Lutian Ang memang lebih hulet. Setelah belasan jurus, Lambat Launia berada lagi di atas angin. Walau kelihatannya Lam Kiong Peng agak terdesak, Sebenarnya dia belum mengeluarkan segenap tenaganya. Saat itu kedua tangan Lutian Ang bekerja sekaligus dan menghwantam. Mendadak Lam Kiong Peng berswit panjang sambil melompat ke atas. Terkejut juga Lutian Ang, Dirasakan angin keras memburu dari atas, Kemana pun dia mengelak rasanya tetap akan terserang. Bila dia tetap diam di tempat, Sedangkan lawan telah menubruk dari atas, Ini berarti dia akan tetap berada di pihak terserang belaka. Semua orang sama kaget. Wiki juga berseru, Tian Leong Cap Jitsik. Rupanya inilah Tian Leong Cap Jitsik atau 17 jurus serangan naga terbang, Kung Fu Andalan Put Si Sin Leong. Serangan ini dilancarkan pada waktu tubuh terapung. Setiap jurus serangan pasti memaksa lawan harus menyelamatkan diri lebih dulu, Atau membuat buntu jalan mundur musuh. Serangan berantai yang susul menyusul. Sebab itulah Tian Leong Cap Jitsik tak dapat dibandingi oleh ilmu pukulan dari aliran lain. Sekarang yang dilancarkan Lam Kiong Peng adalah jurus pertama yang disebut Titsiang Kiyusyao atau langsung menjulang ke langit. Selagi tubuh mengapung, tangan dan kaki terus menyerang untuk mengurung segenap jalan mundur Lu Tianan. Habis itu sambil meluncur turun, Kesepuluh jari berubah menjadi cakar untuk mencengkeram muka lawan. Terima kasih telah menonton!